Bener-bener ini si Miang Gue kasih kerjaannya Jadi anak buah Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit Gilirah rasin lagi Takah bisa-bisa Eh Miang, dimana lo? Bagaimana itu urusan duit? Bujuh busrak Lo gue kasih kerjaan Gue kasih upah gede Buat tagih Udah mulai sekarang Lo gue pecat Kacok si Miang Kalau ama Kongkos aja paling dulu Mana kita cari kerjaan nih ya Susah banget Odeh, beh Beh Pak Pak, pak Emang gue bapak lo? Bang, bang Abang, abang Emang gue abang lo? Salah Pak D, pak D Ada apa? Jangan petele-tele Gini pak Saya tadi kan di depan Lepas loongan Nanya-nanya Katanya disini But Butuh tenaga kerja, pak Jelasin, jelasin Kebenulan Kebenaran Kebenaran Kebetulan Gue emang lagi butuh orang Bener Tugas lo ringan Cuman nagih duit gue Iya Ke bapak Tugimin Tugimin Itu orang punya utang Satu miliar Apabila Lo bisa Berhasil Uang gue kembali Satu miliar Gue kasih Empat puluh persen Buat lo Bener pak Bener Dari namanya aja Siap pak Bener Bener pak Lo mau berdua Itu ngomong-ngomong Orangnya ada dimana pak Tunggu Ciri-cirinya Tunggu 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 Muka lo kurang serem nih Masa kurang serem Biar serem Gue bikin tato dulu Biar keliatan serem Serem Mohon maaf pak Jum-jum Nih Sudah bisa Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Nah Cocok Nih Mohon maaf pak Nggak pake nasi Lu kira sarapan bugur Nih Iya Itu orang Namanya Tugimin Dia pake bajunya Hitam-hitam Ciri-cirinya tuh Ciri-cirinya Jadi jelas Bisa mainnya Di taman Di taman Oke Siapa Dan kedua Dia selalu bawa Lato Lato Nah Yang suaranya Peletak Peletak Itu lato-lato Siapa Paham Kalau urusan duit Menurut gue udah Nggak tahan Lu nggak enak sama daging Pak Gue udah jalan Jari-jari ngomong Pak 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 Hmm Bapak namanya Bapak Tugimin Tugimin ya Iya Tugimin Kenapa Saya Mau nagih utang Bapak Nagih utang Iya Gue berani-beraninya Nagih utang lu Nggak pak Macem-macem Gue lu Nggak pak Hehehe Hehehe You 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 Terima kasih.